Polres Gerobogan mendirikan posko untuk pengamanan lebaran di tujuh titik. Posko-posko itu didirikan di antara lain di pos pelayanan simpang lima, penawangan, gubuk, godong, pasar induk, wirosari, dan monggot atau geyer. Yang menarik posko pengamanan lebaran ini tidak seperti umumnya pos pengamanan biasa. Posko yang dibangun untuk pengamanan lebaran ini berbentuk unik dan nyeni dengan tema wayang. Tampilan dari tokoh pewayangan dan dalam tempatnya. Jadi Polres Gerobogan tahun ini pada saat pelaksanaan pengamanan PAM Idul Fitri Operasi Ketempat Candi 2023, kita mengambil tema tokoh-tokoh pewayangan. Jadi ada tujuh pos kita, keseluruhan kita, masing-masing pos ada tema-tema dari tokoh-tokoh pewayangan. Ini adalah salah satu bentuk kita untuk peduli terhadap budaya, budaya Jawa terutama, untuk kita kenalkan kepada masyarakat dan generasi penerus yang ada, khususnya yang ada di Kabupaten Gerobogan. Anemonya sendiri tadi gimana dengan adanya perbedaan ini atau pelayanan? Jadi masyarakat sangat antusias terhadap tokoh-tokoh pewayangan yang kita tampilkan di pos pelayanan. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat dan juga dapat memberikan salah satu bentuk keunikan, sehingga masyarakat tertarik, dan ini adalah salah satu bentuk pelayanan kita yang terbaik kita berikan kepada masyarakat. Selain melayani masyarakat, pendirian posko lebaran bernuansa budaya ini justru akan menjadi daya tarik bagi para pemudik. Dengan adanya posko pelayanan bernuansa seni budaya ini, tentunya akan membuat generasi muda menjadi kenal budayanya sendiri. Tim Humas Polres Gerobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.